Intro Dengan dibangunnya kantor DPCBD Perjuangan ini bisa dikatakan ini adalah kantor termegah tidak hanya sedapil, jatim tuju, se-Jawa Timur tapi kantor DPCBD Perjuangan termegah se-Indonesia The power of idea tadi, kekuatan dari ide untuk membangun rumah rakyat kemudian dijabarkan menjadi kekuatan imajinasi maka Pak Margono muncolah market dari pembangunan gedung ini Intro Terima kasih telah menonton! Rabu siang Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto datang ke Kabupaten Pacitan Kedatangan Hasto bersama dengan jajaran kader PDIP dari berbagai daerah tersebut untuk meresmikan kantor DPCBD IP yang berada di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan Kantor DPCBD IP Pacitan tersebut diresmikan setelah melalui masa pembangunan selama 5 bulan terakhir Tidak main-main pada pembiayaan pembangunan gedung tiga lantai yang dilakukan secara gotong royong oleh kader PDIP se-Indonesia tersebut telah menelan anggaran hampir 7 miliar rupiah sekaligus menetapkan kantor tersebut sebagai kantor DPCBD IP termegah di Indonesia Rencananya, selain sebagai kantor DPCBD IP, gedung Pancasila tersebut juga akan mengusung konsep rumah rakyat Konsep tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kepemimpinan Wong Cili Dengan dibangunnya kantor DPCBD perjuangan ini, bisa dikatakan inilah kantor termegah tidak hanya sedapil jatim tujuh se-Jawa Timur, tapi kantor DPCBD perjuangan termegah se-Indonesia Support yang luar biasa harus kita balas, harus kita buktikan bahwa banteng-banteng Laut Selatan banteng Paten PDI Perjuangan Kabupaten Pacitan akan semakin bergelorah semangatnya membara untuk kembali merebut kemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden Sementara itu dalam sambutannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pembangunan kantor DPCBD IP termegah ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan penuh pada Kabupaten Pacitan, guna menambah semangat baru kader dan seluruh simpatisan sekaligus mengukir kembali sejarah yang mencatat pada tahun 1999 silam di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menang di Pacitan Dengan histori tersebut, para kader PDIP berusaha membangun kantor sebagai lecutan perjuangan meraih kemenangan pada pemilu 2024 Teman-teman dari Pacitan dan juga DPDP di Perjuangan menceritakan kepada saya bahwa di Pacitan ini berdiri suatu museum yang megah dari Bapak Susilo Babang Yudhoyono Lalu teman-teman juga punya suatu tekad Setelah ada museum PSBY, mengapa kita juga tidak membangun suatu museum yang dipakai untuk pergerakan rakyat di Pacitan dan di Jawa Timur ini Maka ide inilah yang kemudian muncul The power of idea ini kemudian memunculkan suatu gaya imajinasi Maka sekitar 7 bulan yang lalu ketika kita ada acara konsolidasi di Jawa Timur Saya berbincang-bincang dengan Bupati Tenggalek Gus Ipin Karena ini juga sosok muda yang progresif Saya minta tolong ke Gus Ipin apakah bisa The power of idea tadi, kekuatan dari ide untuk membangun rumah rakyat Kemudian dijabarkan menjadi kekuatan imajinasi Maka Pak Marbono muncullah market dari pembangunan gedung ini Disamping itu pada peresmian kantor DPC-PDIP tersebut Juga disampaikan visi misi Pasangan calon presiden dan wakil presiden Yang diusung oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Meskipun Pacitan saat ini bukan menjadi kandang banteng Akan tetapi diharapkan semangat para kader dan simpatisan Bisa ikut memenangkan paslon Ganjar Mahfud di Pilpres nanti Edwin Aji, JTV Pacitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!